Beredar klaim di media sosial, bahwa pemerintah sengaja menaikkan angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia jelang Hari Raya Idul Adha. Klaim ini dibagikan beberapa warganet di media sosial Facebook. Benarkah pemerintah sengaja menaikkan angka kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia jelang Hari Raya Idul Adha? Dari hasil penelusuran kami, faktanya informasi ini telah diklarifikasi Satgas COVID-19. Jurubicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa Smito menjelaskan beberapa faktor penyebab kenaikan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Lonjakan kasus COVID-19 diduga akibat mobilitas penduduk yang terus meningkat daripada 2021, sehingga interaksi antar masyarakat dari berbagai wilayah lebih tinggi. Selain itu, kedisiplinan masyarakat yang melonggar dalam menjalankan protokol kesehatan juga diduga menjadi indikator meningkatnya kasus COVID-19. Masyarakat mulai mengendurkan prokes karena kasus COVID-19 sempat melandai. Indikator lain yang membuat kasus COVID-19 melonjak adalah muncul varian BA.4 dan BA.5. Kedua varian terbaru itu sudah masuk ke Indonesia dan tersebar di beberapa daerah. Kesimpulannya, klaim bahwa pemerintah sengaja menaikkan angka kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia jelang Hari Raya Idul Adha adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak membuat informasi. Medcom.id, sebahagian dari media group network. Terima kasih telah menonton!